Sebenarnya yang berhasil itu yang bagaimana? Sebenarnya yang sukses itu yang bagaimana? Sebenarnya yang hilang malas itu yang bagaimana? Sebenarnya yang impiannya dan cita-citanya tercapai itu yang bagaimana? Itulah pasti Benar pertanyaan-pertanyaan orang yang ingin sukses Orang yang sukses itu kan ingin tahu sejauh mana orang yang hilang malas Hasilnya, rektifitasnya, keahliannya Hasil akhir daripada dia memang sudah hilang malas dalam hidupnya Sudah punya sertifikat hilang malas Sudah punya ijasa hilang malas dalam hidupnya Sudah bersih dari kemalasan Itu sebenarnya yang seperti apa? Wujudnya, bentuknya, rektifitasnya dan juga Karya-karya besarnya itu seperti apa? Itulah perlu dikaji Sebenarnya kalau orang hilang malas Pasti Karena dia itu berjiwa unggul Berjiwa Sudah tidak ada lagi namanya Takut dalam berbagai kegiatan Bersihannya mungkin sudah Bersih rapi indah Kegiatan sehari-harinya juga sudah memang Sudah bersih rapi indah Tidak ada lagi namanya Di rumahnya juga Mudah mungkin aturan data letak semuanya sudah bagus Memang sudah hilang malas Hasil yang didapat ya Orang yang hilang malas itu ya sudah Apa yang diinginkan oleh Banyakan orang Rumahnya sudah terlata rapi Kegiatannya sudah terlata rapi dan indah Rumahnya sudah terlata rapi dan indah Kerjaannya sudah terlata rapi dan indah Jadi intinya sudah Selain dengan jadwal kegiatan Kalau orang yang sudah hilang malas Sudah mentahati aturan dan tata Tata Kegiatannya sudah Biar diikuti Sudah mudah dalam hidupnya Sudah mengerti sendirilah Sudah memang orang yang sudah hilang malas Mungkin kebanyakan Akan disenangi oleh orang-orang yang Memang sudah hilang malas itu Disenangi sekali oleh orang tuanya Oleh kakak adeknya Oleh saudaranya Tetangannya Karena memang senang Siapa sih kalau Siapa sih yang tidak senang Kalau memang orangnya giat Rapi indah Terus dimanapun dia Berada bisa menyelesaikan Bisa membantu Kegiatan-kegiatan apapun Karena memang sudah terbiasa Sudah membudaya Sudah mendarah daging Dalam jiwa dia Sudah mendawamkan Kalau ilmu itu Sudah mendarah daging Artinya sudah Tidak mau lagi lah hidup Dimana saja Pasti menjadi tau ladat Dari orang-orang Nah memang sudah terbiasa Contoh Kan hobinya Kebersihannya yang Sangat Sangat bagus Pasti dia Kalau tinggal dimanapun Atau bertamu di siapa pun Pasti Dia itu akan Membantu kebersihan tersebut Karena Tidak Tidak Enak Kalau memang Serba kotor Serba tidak rapi Pasti akan bantu Selama dia Berkunjung kepada orang lain Itu Itu wujud yang Sebenarnya Kalau orang yang Sudah terbiasa Hidupnya Hilang malas Jadi dimanapun Dia tinggal Dimanapun dia ada Kegiatan Dimanapun dia Bermain Dimanapun dia berkunjung Pasti Akan membantu Tempat yang dikunjungi Karena memang Berjiwa unggul Berjiwa hilang malas Berjiwa Rajin Tekunan ulet Semuanya Itu Akan dirasakan Oleh dirinya Saya yakin Perjuangan itu Tidak Menghianati hasil Kalau memang Berjuangnya bagus Sungguh-sungguh serius Pasti hasilnya pun Akan Bagus Dan Memang Digemari oleh Setiap orang Mungkin itu saja Mangpat Daripada Orang yang Hilang malas Orang yang Sudah hilang malas Berarti Wujudnya adalah Orang yang Jiwa unggul Orang yang Jiwa Rajin Akun ulet Serta Jiwa maju Dan jiwa Apa namanya Selalu dalam Kegiatan-kegiatan itu Tidak ada yang Tidak rapi Itu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Dan juga Ini Sudah kosai ya Ilmu ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi generasi muda Bagi orang yang Ingin menghilangkan Malas Sudah hidupnya Sehingga maju Dalam berbagai bidang Terima kasih Lebih kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh